Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan Bapak namanya Niski Farid Oke kali ini kita akan membahas untuk Alphabet Sebenarnya ayo kita masuk dulu ke ruangan Nah sebelum itu kita akan menyampaikan indikator kepotensi dasar apa aja sih yang kalian dapatkan Nah tujuan gajah kalian hari ini tuh aja Yang pertama kita akan mengenal bentuk Alphabet Yang kedua kita akan mengidentifikasi unsur-unsur bentuk Alphabet Bentuk Alphabet umum itu AX plus B Atau bisa kita ubah yang A dan B itu berupa suatu bilangan Ada 2X plus 1 Nah ini juga merupakan bentuk Alphabet Oke sekarang perhatikan animasi berikut Dan disini juga ada cerita mengenai bentuk Alphabet Oke perhatikan dengan seksana ya Ibu ada yang bisa apa bantu Pak tolong bantu ibu bawakan 2 peti tomat dan 1 tomat yang terjatuh Siap bu Berdasar animasi ini ada kaitan yang mengenai Alphabet Oke mari kita perhatikan Jika 1 peti tomat Kita perlukan 1X Dimana X sama dengan peti tomat Dahulu kita belajar bahwa 1 dikalikan bilangan akan menjadi bilangan itu Maka 1X itu sama dengan X Selanjutnya Jika ada 2 peti tomat Bisa kita pengandainya menjadi 2X Nah sekarang Bagaimana kalau jika ada 1 tomat 1 tomat Kalau kita tulis Kita paham aja ya Jadi 1 Kalau untuk 1 tomat Oke Sekarang kita akan fokus Ke percakapan Ava dengan Ibunya ya Dalam kalimat 2 peti tomat Dan 1 tomat yang terjatuh Kalau 2 peti tomat ini Kita akan ubah menjadi 2X Nah karena ada 1 tomat yang terjatuh Maka kita tulis 1 tomat yang terjatuh Menjadi 1 Ya Nah Jadi untuk aljabat Nah dipercakapan Antara ibu Dan Anak yang itu Ava Adalah 2X Plus 1 Agar lebih jelas lagi Apa sih kok bisa beda ya 1 peti tomat Sama 1 tomat aja Kalau 1 peti tomat X Kalau tomat aja Itu 1 Hmm Untuk lebih jelasnya lagi Kita coba Contoh yang lain Ya Agar kita mengetahui Polahannya Oke Kita Ke atas Oke Sekarang ada 1 peti Kubi ungu Nah 1 peti kubi ungu ini Juga bisa kita buat Jadi 1X Kalaupun 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 Kita merubah Nggak usah X Yaudah Tadi bisa Rubah menjadi Y Z Atau apapun Ya Oke Nah 1X ini Bisa kita Rubah menjadi X aja Ya Seperti tadi ya Oke kan X untuk Sama dengan Petinya Kalau ada 2 peti Kubi ungu Itu bisa kita Tulis Menjadi 2X 1 peti Kubi ungu Kita bisa tulis Dengan 1X Nah X ini Menyatakan Banyaknya Bilangan Yang Terdari Ketahui Seperti Tempat malat Tulis Ardus Dan Masih banyak lagi Kalian bisa memikirkan Hal-hal Yang lain lagi Yang ada di Kedepan Sekitar Kalian Nah Kalau ada 2 peti Kubi ungu Ya Itu bisa kita Tulis dengan 2X Kalau misalkan Bapak ambil 1 hubi ungu Ya Berarti operasinya Itu akan menjadi Negatif Atau Berkurang Atau Pengurangan Ya Pengurangannya berapa Ya Pengurangannya 1 hubi ungu Bisa kita tulis dengan Negatif 1 Ya Oke Oke Kembali lagi Kita ke Ruangan Setelah Berpanas-panas Lihat Kita berbeding Buatlah cerita Kebih hidupan Sehari-hari Yang menggunakan Bentuk aljabar Dari 4X Min 2 Dan Alasannya Kenapa sih Menggunakan Benda itu Ya Tulis juga Besar alasannya Dan kalian juga Berdiskusi Dengan Teman Kalian Oke Dan jangan lupa Kalian Presentasikan Oke Sekarang Perhatikan Animasi Berikut Dan kalian Fokus ke Papan tulisnya Kita akan Fokus ke Papan Tulis Jadi disini Ada 2X Plus 1 Dimana X ini Mengatakan Variable 2 Itu Mengatakan Koefisien Dan Satu Itu Mengatakan Konstanta Kalau Misalkan Untuk aljabarnya Itu 3Z Plus 5 Ya Koefisiennya Itu 3 Dan Variable Itu Z Dan Konstantanya Itu 5 Nah Kita harus Tahu nih Variable Itu Apa Jadi disini Variable Adalah Lambang Mengganti Suatu Bilangan Yang Belum Diketahui Nilainya Dengan Jelas Seperti Tadi Ada Peti Peti Buah Peti Sayuran Setelah Itu Koefisien Koefisien Adalah Faktor Konstanta Dari Suatu Suku Pada Bentuk Aljabar 5 Itu Konstanta Konstanta Adalah Berupa Bilangan Dan Tidak Memuat Variable Oke Kita lanjut Kembali Ke Kotak Buah Alpukat Kalau Tadi Petinya Nah Ini Kotak Yang Besar Oke Perhatikan Illustrasi Lagi Jadi Ada Dua Kotak Apukat Bisa Kita Tulis Dengan Untuk Kajabannya Itu 2X Nah Misalkan Ternyata Dikasitau Sama Petannya Itu Bahwa Ada 8 Apukat Jadi Dua Peti Ini Berisikan 8 Apukat Berarti Kita Tulis 8 Nah Agar Apukat Ini Merata Kedua Tempatnya Jadi 4 Karena 8 Dibagi Dengan 2 Nah Berarti Masing Masing Kotak Kotak Berisikan 4 Angkat Jadi Harus Rata Sama Rata Nah Inilah Yang dimaksud Dengan Pernyataan Kebenaran Dari Bentuk Aljabar Jadi Kita Tahu Yang Awalnya Tidak Diketahui Ternyata Diketahui Bahwa X Itu Adalah 4 Masing Kotak 4 Oke Kita kembali ke Ilustrasi Nah Di ilustrasi ini Kalian Perhatikan deh Ada Dua Peti Ubi Nah Kesini Oke Kita lanjut Lagi Kedalam Kelas Kita masuk Di Aljabar Ada yang namanya Suku Ada yang Suku 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 Tidak Sejenis Suku Sejenis Misalkan Tomat Itu Merupakan Buah-buahan Kalau dalam Sains Tomat Itu Buah-buahan Bukan Sayur Sayuran Misalkan 2 Peti Tomat Sama 3 Peti Tomat Ini Masih Berjenis Sama Yaitu Peti Tomat Maka 2X Sama 3X Ini Sejenis Nah Selanjutnya Yang tidak Sejenis Itu Kayak Tomat Dan Kubi Unggu Sejenis Yang satu Buah Yang satu Lagi Sayuran Ada Kita bisa Membuatnya Jadi 2X Untuk Yang Si 2 Peti Tomat Sedangkan Untuk Yang Peti 2 Peti Ugi Ungu Bisa Kita Tulis Menjadi 2Y Ini Tidak Sejenis X Dan Y Tidak Sejenis Oke Kita lanjut lagi Nah Disini Ada Suku 2X Termasuk Suku 2Y Termasuk Suku Dan Satu Ini Termasuk Suku Tentu Saja Tidak Sama Operasinya Nah 2X Bisa Disebut Dengan Suku Satu Atau Polinomial 2Y Itu Bisa Disebut Dengan Suku Satu Atau Polinomial 1 Juga Bisa Disebut Dengan Suku Satu Atau Polinomial Nah Ini Adalah Jenis Jenisnya Ada Polinomial Ada Binomial Dan Trinomial Nah Untuk Binomial Itu Ada 2X Plus 2Y Nah Ini Suku 2 Atau Binomial Sekarang Kita Akan Lihat Yang Trinomial Atau Suku 3 Suku 3 Ini Termasuk 2X Plus 2Y Min 1 Silahkan Diskusikan Bersama Tempat Kalian Apa Yang Dimasuk Dengan Suku Dalam Tut Ajabah Oke Sekarang Kita Akan Mengerikan Soal Soalnya Seperti Ini Pulang Dari Pasar Ibu Membawa 4 Kantong Mangga Yang Jumlahnya Itu 64 Mangga Dan 3 Kantong Apel Andi disuruh ibunya Membagikan 3 Kantong Mangga Itu Kepada Pantiasuhan Dekat Rumah Berapa Banyak Jumlah Mangga Yang Diberikan Andi Beserta Juga Dengan Alasan Ini Sebelum Mengakhiri Membelajar Kita Reflexikan Apa Bentuk Ajabar Itu Setelah Kita Melewati Berapa Menik Pembelajaran Ini Jadi Bentuk Ajabar Merupakan Banyaknya Dari Suatu Barang Objek Bilangan Tertentu Baik Ketahui Dumblahnya Maupun Yang Masih Belum Diketahui Dumblahnya Secara Pasti Terima kasih Pada Kalian Yang Belajar Hari ini Dengan Penuh Semangat Dan Tetap Ajar Dengan Penuh Gian Untuk Menuju Indonesia Yang Lebih Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih